Intro Shalom anak sekolah minggu Selamat hari minggu buat kita semua Tema kita hari ini Tuhan Yesus mengajar berdoa Berdoa itu apa anakku? Berdoa itu berbicara dengan Tuhan Berbicara dengan Tuhan tentu dengan sikap yang Sopan Dengan berbicara dengan ketulusan hati Nah di dalam ruang kita Kita harus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang Sanggup menjawab dan mendengar Segala doa dan permohonan kita Tepat pada waktunya Nah anak-anak sekolah minggu Berbicara dengan Tuhan itu Dengan sikap yang Benar Dengan sikap yang Benar dihadapan Tuhan Nah dia selalu Mendengar doa kita Karena kita berdoa Kepada Tuhan Yang luar biasa Tepat pada waktunya Jawabannya selalu baik Dan baik untuk kita Selamat mengikuti ibadah kita hari ini Yang dibawa ke 0-0 sekolah minggu kita Selamat beribadah buat kita semuanya Tuhan Yesus memberkati Tuhan yesus memberkati Tuhan yesus memberkati Apa kakak kalian ini Luar biasa Yes 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 Puji Tuhan Sebelumnya kakak ini memperkenalkan dirimu Berserta dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya Dengan saya kakak Novita Juga ada kakak Mia Kakak Mia Kakak Rokok Juga ada kakak Mary Juga ada di sini Ada amal Mike Yang memiliki musik kita untuk hari ini Terima kasih Tuhan Kita akan memulai ibadah kita Sebelum kita memulai ibadah Kita berdoa Terlebih dahulu Supaya Tuhan menyertai kita Senang biasa Kita berdoa Lipat tangannya tutup matanya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan masih menyertai kami Tuhan masih memberikan nafas Kehidupan ini Seminggu sudah kami jalani Tuhan Terima kasih atas penyertaan Tuhan Disampai hari ini Tuhan Yesus yang baik Engkau berkati orang buah kami Engkau berkati saudara-saudara kami Dimanapun mereka berada dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang baik Apapun pekerjaan orang buah kami Sampai saudara-saudara kami Engkau berkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang baik Kami akan memulai ibadah kami ini Engkau hadir Engkau berkati Engkau Tuhan Jangan kami senantiasa Tuhan Itu Tuhan Yesus Karena anak kami Tuhan Adik-adik kami di rumah mereka masing-masing Engkau berkati senantiasa Serta keluarga Dan saudara-saudara dan saudara Engkau berkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Untuk memuji Tuhan Ini ada serangan yang ada di semuanya Kita jadi bisa mengikutinya dari rumah masing-masingnya Junturnya kuat, hebat, dan besar Kuat, kuat dan ketua Hebat-hebat yang terlewat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Kuat, kuat dan ketua Hebat-hebat yang terlewat Besar-besar yang berbesar Itu Tuhan Yesusku Itu Tuhan Yesusku Itu Tuhan Yesusku Yang terlewat Itu Tuhan Yesusku Yang terbesar-besar Dia yang tertingkat Kita jadi bisa mengikutinya di pertanian Semuanya Jadi kami lebih besar lagi dari rumah masing-masing Mungkin ada orang yang mau ikut di rumah masing-masing Kita jadi bisa mengikutinya di pertanian Kita lagi kuat, hebat, dan besar Kuat, kuat dan ketua Hebat-hebat yang terlewat Besar-besar yang terbesar Itu Tuhan Yesusku Itu Tuhan Yesusku Tuhan-tuhan dan ketua Besar-besar yang terlewat Besar-besar dan terbesar Itu Tuhan Yesusku Itu Tuhan Yesus yang terlewat Itu Tuhan Yesusku Tuhan Yesusku Tuhan Yesusku Tuhan Yesusku Kita akan mengumpulkan persembahan Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Karena sepanjang hidup kita Tuhan masih memberikan kita nafas Tuhan Yesusku Kita mengumpulkan persembahan kita Kita angkat satu nafas Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Pasu-pasu Hamion Tuhan Tuhan Yesusku Kasi kama temunkan Kita akan penguk bothered Kita akan mengumpulkan Kita akan pengukip Pura satu nafas Kita akan mengumpulkan Pasu-pasu Miku Pakat setahuk Kau orang milah di luar Tuna masyarakat, tunada doli Gak berpengang pulih Gak berpengang pulih Kita akan mendengarkan ilman Tuhan Kita akan mendengarkannya dengan satu Kita memberikan hati kita untuk Tuhan Kita akan mendengarkan satu laku pujian In to my heart In to my heart In to my heart Come in to my heart Lord Jesus Come in to me Come in to me Come in to my heart Lord Jesus Come in to my heart 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 Kita akan mendengarkan firman Tuhan Tadi kita sudah banyak memuji dan menembak nama Tuhan Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu ya Tutup matanya Lekat tangannya Dan kita berdoa bersama Bapak kami dan menembak nama Tuhan Bapak kami yang disurga Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Karena kita tahu Tuhan Yang baik Bapak kami Awal Tuhan Dan saat ini Bapak Kami akan belajar Seperti Bapak 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 Yesus Berikan kami pemahaman dan pemertian Akan firman Bapak Sehingga kami boleh mempraktekannya Dalam berhubungan Terima kasih Yesus Terima kasih Kami akan mulai Dengan firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Bapak Yesus Amin Baik adik-adik Sekarang Bukaran kitabnya masing-masing Minggu ini Kita akan belajar Tentang Berdoa Akan akan tanya Siapa disini Yang bisa berdoa Banyak ya Semua pada bisa berdoa Puji Tuhan Berarti Anak-anak sekolah minggu gaming Hebat-herat Semuanya bisa berdoa Tapi Dulu sebelum kita bisa berdoa Pernah gak Kita mengalami Yang minggu Atau susah Nah Baca poin ya adik-adik Karena apa Tuhan kita itu Sudah Mengajarkan kita Tentang doa Di dalam firman Tuhan Disitu tertulis Tuhan Yesus Mengajarkan kita Doa Bapak Pernah dengar tadi Pernah dengar ya Yang sudah pernah dengar Yang belum hafal Harus dihapal Karena itu adalah Salah satu Doa kita Orang percaya Kepada Tuhan kita Yesus Oke Sekarang kita buka Dumpakan kitab kita Kita buka dari Matius 6 Ayat 5 Sampai 13 Disini Kata-kata yang Bacakan Untuk kita semua ya Matius 6 Ayat 5 Sampai 13 Hal berdoa Dan apabila Tangan berdoa Jangan berdoa Seperti orang menafi Mereka suka Mengucapkan doanya Dengan berdiri Dalam pengalaman ibadat Dan pada Tidungan-tidungan jalan raya Supaya mereka Dilihat Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Mereka sudah Mendapat tempatnya Tetapi jika Kau berdoa Masuklah ke dalam Kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoa Kepada bapakmu Yang ada di tempat Tersembunyi Maka bapakmu Yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Lagi pula Dalam doa Kepadamu Janganlah kamu Berkele-kele Seperti Kebiasaan orang Yang tidak Menjel kalah Mereka menyangka Bahwa Karena banyaknya Kata-kata Doanya Kami tak berkata Jadi Janganlah kamu Seperti mereka Karena bapakmu Mengetahui Apa yang kamu Perlukan Sebelum Kamu minta Kepadanya Karena itu Betualah Dengan saya Bapak kami Yang disurga Dan Janganlah Janganlah Tersembunyi Seperti Yang disurga Berikanlah kami Pada hari ini Karena kami Yang disuruhnya Dan Ampunilah kami Yang mengesalahan kami Seperti Kami juga Mengampuni Orang yang Mengesalah Kepada kami Dan Janganlah Membawa kami Dalam Kecubaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada Yang diharap Karena Kau Yang punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kedihangan Sampai Selamat Amin Demikian Firman Tuhan Yang telah kita baca tadi Disitu Tuhan ajarkan kita Orang-orang percaya bagaimana Jadi kita gak usah takut Kalau mungkin kita belum punya Kata-kata yang Bagus bagaimana untuk berdoa Kita sudah punya doa Bapak-bapak Jadi tadi gak perlu lagi Aku tidak bisa berdoa Aku tidak bisa berdoa Tidak lagi ada ya Setidaknya doa bapak kami ini Kalau aku pelajari Itu sudah mencapai semuanya Sekarang tentang doa Apa itu doa Ada yang tahu Ada yang tahu Oke Apa itu doa Doa adalah komunikasi Dengan ku Tuhan Kita sebagai orang percaya Yang itu harus bisa berkomunikasi dengan siapa Tuhan ya Tuhan Yesus Gimana caranya kita berkomunikasi Itu tadi benar Berdoa Berdoa itu Tidak mesti harus kita Berdoa seperti tadi Ini patah ya Kalau kita memuji Tuhan Itu juga ada doa Menyembah Tuhan juga ada doa Gari-gari Jadi kita sebagai orang percaya Kali Tuhan Kita harus ingat Bahwa doa itu adalah Komunikasi kita dengan Tuhan Kita bisa mengenal siapa Tuhan kita Kita bisa tahu isi hati Tuhan kita Kalau kita tidak pernah berdoa Gimana kita Mau mengenal isi hati Tuhan Gimana kita mau tahu Apa yang Tuhan pengen Dalam hidup kita Ya apakah Baik adik-adik Dan kita harus ingat Kalau doa itu adalah Apa Nafas Kehidupan Orang Christ Christ Jadi kalau kita tahu berdoa Coba bayangkan Kita sebentar Kita bernafas Bagaimana rasanya Ya Sama seperti doa Melalui doa Kita dikuatkan Melalui doa Kita mendapat Apa Semangat Semangat Kalau kita lagi Ibaratnya Lagi susah Lagi Tidak bersemangat Tapi kita mau datang berdoa Kita minta kepada Tuhan Tuhan Berikan saya semangat Tuhan Mampukan saya Jadi Adik-adik semua Jangan kalah Sedot Berdoa Lalu Kita akan bercerita sedikit Sedikit Kenapa sih Kita perlu berdoa Kenapa kita perlu berdoa Ada yang tahu Ada yang tahu Kita perlu berdoa Kita perlu berdoa Untuk apa Mengenal Siapa Tuhan Yang kita Sembang Kalau kita Tidak pernah berdoa Dimana kita mau tahu Dimana kita mau menang Tuhan kita Apa yang dikendami Tuhan Dalam hidup kita Jadi Jadi Tuhan Tuhan Semua Ayo Kita belajar Bersama-sama Untuk berdoa Mungkin kalau di rumah Di suatu namanya Di suatu doa makan Itu mungkin yang paling simple Di rumah ya Jangan malas-malasan Tidak bisa Mak Abang aja Oh Tidak bisa pak Kata aja Jangan-jangan Kita harus mau Memulai Tidak usah Takut salah Jangan pernah Takut salah Doa saya Tidak bagus Doa saya Begini Atau begini Jangan Tidak perlu Yang panjang-panjang Tuhan Tidak perlu Doa yang panjang-panjang Tuhan Mau doa yang Tulus Kalaupun kita panjang Berteret-teret Menurut kita Apa bagus ya Doanya Tuhan pasti dengar Belum tentu Belum tentu Tuhan mengenal Doa yang Tulus Meskipun Dia sikap Tapi kalau Tulus Itu yang Dada Tuhan Dan Kata percaya Anak-anak itu Jujur Apa adanya Tuhan Aku sakit Sendukkan Dia jujur Mengatakan Dia dirinya sakit Sendukkan Tuhan Harus bilang Tuhan Aku gak bisa Begini Aku gak bisa Begini Tidak perlu ya Kenapa Tuhan Tuhan Mau Tuhan Mau Melihat Tapi Tuhan Tuhan juga Tidak mau Kalau kita Tidak meminta Ingat ya Di Matius 7 Ayat 7 Kakak-kakak Paca ya Mintalah Kakak-kakak Berikan Kepadamu Carilah Kakak-kakak Akak-kakak Tetaplah Akak-kakak Pincu Akak-kakak Ini yang harus Dihinkan Jadi Kalau kita Gak meminta Walaupun Tuhan tahu Tapi Tuhan Pengen kita Meminta Sama Kalau kita Orang tua Bapak-kakak 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 Kita minta Kira-kira Orang tua Kita kasih Apa sih Yang tidak Dekasi Orang tua Kita Bapak-kakak Sama Seperti Bapak-kakak Apa yang Kita minta Tuhan Tapi Tuhan juga Melihat Apa yang Kita minta Ini Sesuai Dengan Dengan Atau Cuma Untuk Kesenangan Kita Pribadi Saja Misalnya Tuhan Aku mau Beli motor Misalnya Untuk Anak-anak Yang Mungkin Di SMP Belum Mempunyai Sepeda Motor Tapi Mereka Pagian Punya Lain Kita Harus Lihat Sesuai Dengan Tuhan Atau Tidak Hanya Untuk Gaga-gagaan Kita Aku Bisa Naik Motor Aku Bisa Naik Motor Apa Jadi Nampang Pamer Tuhan Tidak Jadi Kita berdoa Selalu ingat Makanya Kalau kita berdoa Kenapa Tidak Tidak Biarlah Kehendamku Yang Jadi Bukan Kehendamku Yang Jadi Kehendamku Jadi Kalau kita Mendengar Ada Orang Selalu Mengatakan Biar Kehendamku Yang Jadi Bukan Kehendamku Jadi Itulah Maksudnya Jadi Ada Tiga Poin Yang Kacau Mau Sedikit Jelaskan Disini Yaitu Mengenai Dua Tadi Yang Pertama Berdoa Itu Bukan Untuk Pak Pang Ingat Jangan Jangan Kita berdoa Hanya Untuk Haus Untuk Dikuji Jangan Itu Harus Dibilangkan Kita Berdoa Harus Benar-benar Tulus Hanya Untuk Tuhan Itu yang Pertama Lalu Yang Dua Berbicara Apa Adanya Gak Usah Dilebih Dilebih Gak Usah Dipanjang Pandang Dilebih Bagus Tidak Perlu Apa Adanya Yang Ketiga Tadi Kaka Bilang Seperti Yang Dilebih Alah Tuhan Tiga Poin Itu Yang Adik Adik Dalam Berdoa Dan Sebelum Kita Berdoa Ada Waktu Kita Berdoa Hal Pertama Yang Hadus Kita Lakukan Mengabungkan Nama Tuhan Biasakan Dalam Kita Berdoa Jangan Langsung Minta Tuhan Aku Mau Tuhan Berhati Aku Tuhan Begini Tidak Biasakan Ketika Kita Berdoa Memulai Doa Kita Mengabungkan Tuhan Kita Menguduskan Seperti Tadi Yang Bapak Kami Bisa Dilihat Di Ayat 9 Bapak Kami Yang Disuruh Tuhan Sudah Mengajarkan Kepada Kita Hal Pertama Yang Harus Kita Lakukan Pada Waktu Kita Memuduskan Nama Tuhan Setelah Itu Apa Setelah Itu Kita Bersyukur Setelah Kita Menguduskan Tuhan Kita Bersyukur Bersyukur Apa Atas Hidup Kita Atas Keserangan Kita Atas Semua Yang Tuhan Sudah Berikan Dalam Kita Baru Kita Lanjut Berdoa Kalau Kita Ada Keinginan Meminta Sesuatu Itu Yang Ketiga Jadi Jangan Langsung Tiba Tiba Tuhan Saya Memakan Berkati Makaran Saya Jangan Sekarang Kalian Sudah Tahu Bagaimana Berdoa Yang Baik Pelan Pelan Belajar Pelan Belajar Dari rumah Dari rumah Atau Sebelum Tidur Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Terima Kasih Sudah Menyertai Kami Dari Bangun Sampai Mau Tiduran Kami Masih Dalam Sehat Dalam Sehat Yang Tidak Tidak Setelah Itu Kalian Berdoa Misalnya Mendolakan Mama Papa Mendolakan Koku Mendolakan Teman Yang Lagi Sampai Atau Dari Sebagainya Itu Doa Yang Perlu Adik Adik Tetapi Dan Mulai Sekarang Jangan Takut Lagi Berdoa Berdoa Jadi Kalau Nanti Sudah Mulai Ibadah Di Kelas Gerija Nanti Di Ruangan Berdoa Kalau Di Sekolah Ibu Siapa Berdoa Jangan Semua Dihuk Jangan Semua Dihuk Tapi Tujuk 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 Saya Siang Berdoa Mis Atau Saya Siang Berdoa Gimana Adik Hebat Semua Melakukan Bagus Jadi Ini Tuhan Sudah Melihat Kalau Adik Sudah Berjanji Mau Memulai Berdoa Sekian Firman Tuhan Pada Siang hari ini Semoga Firman Tuhan Yang Tadi Tak Bawakan Bisa Adik Kepraktekan Di rumah Sekolah Ataupun Dimana Sanya Kita Tutup Dan Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Yang Sudah Kami Belajari Yang Sudah Kami Dengan Jawa Tuhan Terima Dilema Dalam Kepat Kami Mulai Menjadi Teguran Kasehat Untuk Kami Anak-anak Tuhan Agar Kami Belajar Berkomunikasi Yang Baik Dengan Kepat Tuhan Kiranya Oh Kudusmu Selalu Menuntun Kami Agar Kami Dapat Berkomunikasi Berbuat Boa Untuk Tuhan Kami Tuhan Tuhan Terima Kasih Untuk Waktu Ini Dan Sebentar Tuhan Kami Akan Mengakhiri Bada Kami Pada Saat Kini Biarlah Tuhan Tetap Menyertai Kami Untuk Acara Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Jadi Kita Berdoa Bapak 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 Kami Pada Hari Ini Kami Yang Ketutunya Dan Ketutunya Kami 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 Menghap Kora Yang Bersalah Kami Dan Jangan Kewah Kami Dalam Percobaan Tapi Lepaskan Kami Daripada Yang Kerajaan Dan Kuasa Dan Kewah Sampai Selama Namanya Amin Sampai Sampai Selamat pagi Selamat pagi